Setelah wacana Presiden 3 Periode, kini muncul wacana Jokowi maju sebagai cawapres 2024. Wacana Jokowi Dodo 3 Periode sudah nyaris hilang. Selain hal itu melanggar konstitusi, juga Pak Jokowi sendiri menolak wacana 3 Periode tersebut. Juga ada satu lagi, yaitu wacana Perpanjangan Masa Jabatan. Ketika itu isu terkait pandemi. Dan itu juga hilang. Nah, gini muncul wacana Pak Jokowi maju lagi pada Pilpres 2024. Bukan sebagai capres, melainkan sebagai cawapres. Wacana ini menjadi rame, karena dua hal. Pertama, hal ini dianggap tak melanggar konstitusi. Kedua, Presiden Jokowi sendiri sudah mengaku bukan dari dirinya wacana tersebut. Nah, mari kita lihat. Salah satu hasil perjuangan reformasi adalah pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden. Mari kita lihat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 7. Ya, tentu saja yang sudah diamanemen ya. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Nah, ini yang kemudian rame adalah Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, MK, Fajar Laksono, menyebut Presiden yang telah dipilih dua periode masa jabatan boleh mencalonkan kembali sebagai calon wakil presiden dalam pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur larangan presiden dua periode tidak boleh maju sebagai calon wakil presiden. Nah, ini dia yang jadi rame. Betulkah demikian? Setelah melempar wacana dan rame dipicarakan publik, Fajar Laksono kemudian mengatakan bahwa itu pendapat pribadi. Jubir itu mungkin ada yang menyuruh atau menyuruh melempar wacana itu atau memang keceplosan. Tetapi, saya lebih percaya yang kedua, keceplosan, karena dia ditanya oleh wartawan hanya melalui WA, bukan konferensi PES seperti itu. Nah, pendapat kemudian menggelinding ke sana kemari, terutama tentu saja ke konstitusi. mari kita membaca konstitusi dengan baik. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 memang tak ditemukan larangan presiden yang telah dua periode menjabat mencalonkan menjadi cawapres periode berikutnya. Tetapi, membaca Undang-Undang jangan hanya satu pasal. Mari kita membaca pasal lain tentang pergantian presiden. Nah, ini pasal berikutnya. Pasal 8 ayat 1. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Nah, siapa wakil presidennya? Nah, kalau wakil presidennya pernah menjadi presiden dua kali, ini tentu akan menjadi masalah. Ya kan? Ini akan berpotensi melanggar konstitusi. karena di depan konstitusi sudah disebutkan presiden presiden yang telah dua kali tidak boleh menjadi presiden. Nah, jadi perdebatan ini menjadi rame. Nah, tetapi di luar itu pertanyaannya adalah pertama, memangnya wakil pres itu penting. Pertanyaan kedua, memangnya Pak Jokowi mau jadi wakil pres yang tidak penting itu. Nah, selama ini wakil presiden adalah jabatan kurang penting. Dan, seperti Banserp, selama ini tugas wakil presiden adalah tergantung dari penugasan presiden. sejak dari jaman presiden Soekarno sampai Jokowi Dodo. Kalau presidennya tidak memberi tugas, ya, sang wakil presiden tidak menjadi apa-apa. satu-satunya wakil presiden di Indonesia yang cukup beruntung, saya katakan cukup beruntung, adalah Megawati. Karena di tengah jalan presidennya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian dilengserkan. Lalu, secara konstitusional, wakil presiden Megawati menjadi presiden melanjutkan sampai periode selesai. Jika wacana, nah, ini wacana lagi, jika wacana Prabowo Jokowi maju padahal Pilpres 2024, bisa jadi wapres akan mendapatkan, akan mendapat penugasan khusus infrastruktur. Ya, seperti kita ketahui, Pak Jokowi sering dianggap sebagai Bapak infrastruktur, ya. Jadi, wakil presiden Jokowi nanti, ini wacana ya, hanya akan mengurusi, atau akan fokus mengurusi infrastruktur dalam pemerintahan Prabowo Jokowi. Ini seandainya, ya. Sehingga Jokowi sepanjang lima tahun akan melanjutkan proyek-proyek yang selama ini, selama 10 tahun ini belum selesai, ya. Dan tentu saja proyek-proyek yang baru. Nah, dengan demikian, wakil presiden mempunyai tugas yang khusus dan fokus, ya. Sekali lagi, itu wacana, ya. Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa wacana itu bukan darinya. Maksudnya, wacana tentang dia akan menjadi cawapres pada Pilpres 2024 itu bukan darinya. Karena itu, dia tidak mau menanggapi. PDI perjuangan, tak ada aturan dan tak ada larangan. Gerindra memungkinkan secara konstitusi. PKP jelas menolak. karena selama ini PKP sudah tekan kontrak berkoalisi dengan Gerindra. PKS menolak. Itu tidak masuk akal. PAN menolak. Itu menimbulkan hal yang negatif bagi presiden Jokowi. Nah, itu kurang lebih beberapa partai pandangannya. Kembali lagi, itu adalah wacana. wacana sih boleh-boleh saja dilempar, namanya juga wacana. Tetapi, apakah wacana akan menjadi kenyataan, itu semua tergantung dari politisi kita di Senayan atau politisi di partai-partai yang menjalankan kekuasaan. Apakah itu di partai maupun di DPR. Jadi, kita santai-santai saja. Anggap saja wacana ini sebagai hiburan di tengah pandemi yang kian selesai. Supaya kita pulih lebih cepat, tumbuh makin hebat. Sampai di sini, Tas bukan kantor berita. terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.